Hello, welcome back to our channel, Edel Inspired, dengan gue Edo, dan gue Dela. Di video kali ini, kita mau ngebahas tentang fakta-fakta unik yang mungkin kalian belum pernah tahu atau belum pernah denger sebelumnya tentang anjing. Yuk, kita mulai aja. Oke, yang pertama, anjing itu sebenarnya nggak buta warna loh. Mungkin selama ini kita sering dengernya anjing itu tidak bisa melihat warna. Padahal sebenarnya anjing itu bisa melihat warna, cuman spektrum warnanya tidak sebanyak manusia. Dari yang kita baca sih, kalau anjing itu bisa melihat warna seperti kita, tapi dengan cahaya yang redup. Jadi mungkin dia belum terlalu jelas gitu, ngelihat warnanya misalnya merah, bright red gitu, yang nggak bisa ngelihat seperti itu. Jadi dia punya kemampuan melihat warnanya lebih rendah daripada manusia, tapi dia tidak buta warna, jadi dia bisa membedakan warna. Yang kedua, anjing itu sebenarnya juga bisa bermimpi loh, seperti kita deh. Oh, lucu banget ya. Dan ini juga pengalaman gue, pengalaman kita sebenarnya ya. Pengalaman gue juga ya. Iya, pengalaman kita berdua, kadang kayak Oscar ya, atau gue itu si Max, kalau tidur tuh kadang suka ekornya kipit-kipit gitu. Oh, kalau Max kipit-kipit? Kalau Max kipit-kipit. Pasti dia kayak, gitu, kayak ngigo-ngigo gitu. Oh, ya bener-bener itu sama. Lucu banget, kayak kita gitu, kalau udah bener-bener pules, dia yang gue baca ya, tahapan tidur anjing itu memang seperti manusia, ada RM-nya gitu-gitu. Jadi ketika dia masuk deep sleep, itu dia bisa bermimpi. Jadi pertama itu kayak dia ngeluarin suara-suara, gitu-gitu. Kan ngomong nggak, kita memanggil kali ya. Atau ngigo sebenarnya itu. Itu ngigo. Iya, itu tahapan ngigo mungkin-mungkin karena di mimpinya dia mulai excited. Mulai excited kayak ya, terus dia kakinya tuh kayak goyang-goyang, terus kayak ngejar-ngejar, nggak tahu dari mimpi itu dia ngejar apa. Kalau yang dari penelitian-penelitian sih, dipercaya mimpinya anjing itu berkisar tentang kehidupan sehariannya mereka, gitu ya. Berarti bermain bersama-sama onernya, atau bermain bersama komponennya mereka, jadi ya sekitar hidup dia sehari-hari aja. Max itu biasanya ngimpi habis jalan-jalan. Kalau misalnya habis jalan-jalan kumpul-kumpul the community, dia pasti siangnya, itu mimpi. Itu mungkin bisa kecapekan juga nggak dong? Nggak ya? Ya mungkin kayak orang ya. Iya kayak orang ya. Kayak orang, jadi kalau udah capek, terus jadi kebalam bosan dari mereka, jadi mimpi, gitu kan. Jadi salah satu fun fact juga ya, kalau anjing itu sebenarnya bisa bermimpi. Nah, fakta unik selanjutnya, kelenjar keringatnya anjing itu adanya di telapak kaki. Kalau kita kan di kulit tuh berkeringat, kalau dia adanya di telapak kaki. Apa ya bisa suka basah ya telapak kakinya anjing ya? Nggak sih. Nggak kan? Nggak literally basah kan? Cuma mungkin memang, mungkin selama ini kan orang nganggepnya anjing itu ngeluarin panasnya mungkin lewat badannya ya? Padahal enggak ya? Enggak. Jadi memang nggak ada, mereka tuh ya body odornya bukan karena keringetan, ya memang bau anjing aja. Bau anjing aja. Tapi keringetnya mereka tuh biasa dikeluarkan lewat lapak tangan sih. Kaki apa tangan? Ayoo. Lepak kaki. Jadi lu pernah nggak sih kayak pas masih kecil, lu keringetan, terus lu jelatin keringet lu gitu? Enggak sih. Enggak sih. Enggak sih dong. Enggak dong, tolong, tolong, tolong. Yaitu bahwa kemampuan anjing penciumannya jauh lebih tajam ketimbang manusia. Tapi seberapa tajam, itu ternyata sampai 10 juta kali lebih tajam ketimbang indera penciuman kita. Yang dia mungkin bisa tahu lu habis dari mana, terus lu habis beli apa. Betul, betul. Kalau yang dari gue baca gitu, menurut studinya, penelitiannya, ketika anjing lagi jalan-jalan di luar, yang kita lagi bawa jalan anjing nih, terus dia nyium-nyium. Misalnya satu tempat nih, satu titik, lu suka gitu nggak sih? Kalau misalnya lagi bawa jalan, kan terus dia kayak stuck, terus dia nyium-nyium-nyium. Itu tuh dia sedang mengumpulkan informasi. Siapa yang lewat di situs sebelumnya, anjing apa, cewek atau cowok, meninggalkan marking apa. Dia sedang gather information gitu. Jadi ketika kalian lagi membawa anjing kalian jalan, terus anjingnya stop, dan lagi cium-cium, ya jangan ditarik, biarkan mereka menikmati. Itu salah satu bentuk nature-nya anjing lah ya untuk mencium. Jadi salah satu fakta unik lain ya, kalau misalnya anjing itu nyium satu spot, misalnya kayak Estelle nih, udah cium satu spot, terus gue bawa Max. Max itu akan cium spot yang sama lho. Iya, kenapa ya? Nggak mungkin berbeda, dan spot-nya pasti tepat di situ. Titik itu, bener. Nggak tergeser satu sen ke tanah atau ke kiri, pasti sama. Betul, berarti ada sesuatu di situ. Pasti ada sesuatu, jadi intern mungkin pernah ada yang marking di situ. Betul. Atau yang ada yang pupi di situ. Atau misalnya sedih mungkin ada yang pernah kecelakaan di situ. Betul, ada yang bisa tahu. Jadi mereka bener-bener indera penciumannya itu mereka sangat tajam. Makanya ini kebaikan juga anjing-anjingnya dipakai untuk melacak narkoba. Atau kalau misalnya kalian tahu tim SAR, itu anjing-anjingnya ini juga dipakai untuk mencari korban-korban yang tertimun tanah gitu ya. Itu kan kedalamannya sudah ada berapa mener di bawah tanah, tapi mereka bisa tahu. Keren. Jadi memang karena indera penciumannya 10 juta kali lebih tajam ketimbang indera penciuman manusia. Oh iya, gue juga pernah denger do, kalau misalkan anjing itu bisa mencium penyakit. Tapi ini memang harus di-train sih. Kalian bisa cari infonya kalau anjing itu banyak yang di-train untuk bisa mendeteksi cancer. Bahkan di tahap stadium awal yang penelitian orang-orang tertutup aja itu masih belum terdeteksi. Dia sudah bisa tahu nih, sudah ada mau cancer. Ini sebenarnya juga kalau kita sanggup tautkan, ini sebenarnya juga karena anjing itu feelingnya lebih tajam sih, Del. Oke, ya agree. Iya, jadi kalau misalkan lu mungkin pernah denger gak sih kalau anjing itu ketika gak suka sama orang, itu pasti biasanya bener. Betul. Ada yang salah dengan orang ini. Betul banget. Entah mungkin orangnya ini punya niat gak baik gitu ya, atau mungkin dia abis ngapain lokasih sesuatu. Iya, pasti ada yang salah sih dengan orang tersebut gitu. Memang kalau pengalaman sendiri ada, Oscar juga seperti itu gitu. Pernah ketemu orang yang punya background kurang bagus lah di masalah sebelumnya. Itu Oscar kalau ketemu dia bisa sampai gemeter, shiver, terus muntah. Tiga kali berturut-turut. Dengan orang yang sama ya. Dengan orang yang sama gitu. Jadi kayak. Bener-bener dia tahu mungkin. Jadi orang kalau mau bohong pun juga gak bisa ya, Mak. Gak bisa bener. Mereka tuh kayak natural lie detector gitu gak sih. Iya agree banget, agree banget. Nah, karena feeling dia kuat ini juga dia bisa detect kayak. Kalau di rumah gue ya, misalkan gue ngapain gak lihat apapun nih. Bener-bener gak ada apa-apa. Tiba-tiba Oscar tuh nyium-nyium kolong sofa ya. Terus marah-marah kolong sofa. Tau-tau, memang pas gue geser, sofanya ada kecoa. Ada tamu gak diundangnya ya? Ada tamunya. Padahal gak ada bunyi, gak gerak, gak apa itu kecoa. Bisa tahu loh dia. Bener-bener. Karena ya itu tadi. Feeling sama indah pencumannya ini yang bikin mereka bener-bener sensitif ya dengan lingkungan sekitarnya. Tuh. Jadi ini juga pengalaman gue itu ketika sedih, Del. Oh. Mereka tuh juga bisa ngerasain loh. Agri banget. Sedihnya tuh bukan cerita kayak yang lo nangis-nangis gitu enggak ya. Kayak bener-bener mungkin kayak lo ada masalah di kantor yang ya lo gak ame nangis kan. Lo juga udah gede kan. Cuman kayak lo merasa kayak kok gue kecewa sih. Down ya, mid-down ya. Down. Biasanya tuh di rumah gue si Max yang nyamperin gue. Kalau Diva tuh agak masa bodoh. Iya, Oscar. Nah, si Max. Kalau lo pasti Excel kan. Ya, jadi anjing-anjing yang gak cuek gitu ya. Jadi yang ras-ras yang mencuek itu biasanya nyamperin kalian. Mereka mungkin gak sampe yang heboh. Kalau kalian liat di video gitu yang sampe peluk-peluk gitu. Mungkin enggak. Tapi kayak cuman duduk terus jilatin aja gitu. Kayaknya mereka ngerti. Tapi kalau misalkan gue lagi suasana rumah lagi panas nih ya doi ya. Mereka juga bisa tau loh. Panas tuh maksudnya kayak berantem. Misalkan contohnya antara anggota keluarga ada yang berantem gitu. Itu panik banget tuh. Excel bisa langsung lari. Kita nada kita tinggi aja nih. Cuma kayak, hey gitu. Kayak udah naik nih. Dia langsung berdiri. Langsung sigap gitu ketingnya. Dia tau ini kayaknya tanda-tanda mau berantem gitu. Dia bisa lari ke tengah-tengah kita yang lagi ribut. Terus langsung kayak naik-naik. Kayak jangan ribut, jangan berantem. Kayak gitu loh. Ya mereka bener-bener ngerti ya perbedaan. Perbedaan anda gitu loh. Intonasi mereka tuh udah langsung ngerti. Iya loh itu keren banget sih. Itu kayak mereka tuh bener-bener penolong sih. Jadi kita tuh gak berantem terlalu jauh. Jadi kayak mau berantem kayak, eh lucu banget jadi ke distrek gitu. Fakta selanjutnya. Pola di hidung anjing itu seperti sidik jari pada manusia. Tidak ada satupun yang sama. Oke berarti kalau misalnya mau bikin paspor buat anjing. Dicap hidung. Dicap hidung aja. Tapi ini gue baru tau sih. Ternyata pas gue liat bener-bener liat. Ya memang ada teksturnya ya. Memang. Iya memang ada polanya. Jadi kayak istrik jari sih. Jadi hidungnya Oscar akan berbeda dengan hidungnya Excel. Apapun ya saudaraan. Pasti berbeda. Padahal kalian lihat kasat mata gini kan dari jauh ya bentuknya gitu-gitu aja gitu. Kita pas lihat dari deket. Kalau di zoom, kalau kalian foto sekalian zoom detil banget. Ada bulet-bulet gimana gitu ya. Ada teksturnya lah gitu. Nah kalian pasti tau kan. Kalau anjing ini termasuk tipe hewan yang pintar. Intelligensinya tinggi. Memang bener. Kecerdasan anjing itu setara dengan kecerdasan balita umur 2 tahun loh. Oke. Dia tuh bisa mengerti sampai up to 100 kata. Atau 100 komen. Jadi kalau misalkan lu niat nih mengajari mereka sampai 100 kata. Mereka pasti bisa ngerti. Tapi kembali lagi. Kalau training ini harus dilakukan berkali-kali ya. Jangan cuma satu kali. Terus kalian ekspektasinya mereka langsung ngerti. Gak bisa juga. Karena ya kayak bayi kan. Kayak bayi. Kayak bayi mungkin belajar dari kebiasaan ya. Betul. Gitu. Ini contoh kayak di tempat gue tanpa gue latih nih. Oscar itu bisa ngerti kata mau dan yuk. Dia mengkolerasikan. Kalau gue bilang mau. Berarti gue ngajak dia. Yuk juga gitu. Berarti gue ngajak dia pergi atau ngajak dia keluar. Karena setiap kali gue mau. Oscar mau ikut. Pasti langsung naik. Terus langsung naik ke badan gue gitu. Dia tuh ngerti. Korelasi kata mau dan yuk di. Kalau gue keluarin itu berarti gue ngajak dia pergi. Itu tanpa gue ajarin. Karena gue dulu tanpa sengaja nih ya gue. Oscar mau ikut. Oscar mau ikut. Terus pergi. Oscar mau ikut gue bawa. Diulang-ulang. Langal-langa dia bisa mengkolerasikan. Oh. Kalau kata ini berarti gue ada ajak keluar. Kalau gue kata dada. Oh dia ngerti ya? Dada. Kalau gue kayak gituin. Pasti Max. Diva langsung pada. Panik. 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 Karena gue bisa kalau mau pergi kerja. Gue langsung kayak. Dada Max. Dada Diva. Itu kayak bukan yang gue tekankan gitu. Yang kayak dada Max. Gak kayak gitu sih. Kayak bener-bener. Selewat lah ya. Selewat aja. Tapi lo berulang kan? Tiap kali mau pergi. Setiap gue mau pergi. Pasti gue ngomong dada. Dan itu mereka kayak mengkorelasikan. Kalau dada tuh mereka bakal ditinggal. Jadi pasti langsung Max. Kayak ngejar. Ngikutin. Kayak panik gitu kan. Kayak barang gue langsung di. Sepatu gue langsung diambil. Dan gue gak bisa pergi kerja. Gitu kan. Ini emang bener sih. Kalau emang dibilang. Ya mereka itu. Kecerdasannya mungkin setara dengan. Balita 2 tahun. Nah itu tadi fakta-fakta unik. Tentang anjing. Dari kita. Kira-kira kalian tau gak. Fakta unik anjing yang lain. Kalau tau. Boleh share di bawah. Komen. Sekian video hari ini. Gue Edo. Dan gue Della. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Wufu. Bye. Meninggalkan marking apa? Mereka kadang suka dilatihin. Berarti gue yang aneh dong. Eh gue ngempeng. Ngempeng ini. Oh ngempeng. Ngempeng ini loh. Ngempeng tapi gak ada rasa. Enak aja. Lu serius sumpah? Iya. Gue tuh suka banget. Itu asin deh rasanya. Lu gak pernah. Jangan setanah. Saya lagi musim corona sih. Iya bener. Jangan żeby balik. اء de perfidu. Tack. Boleh suisi sumpahkan.